Selamat siang dokter, perkenalkan saya Rian Martin Pratama, NPM 035. Pada kesempatan ini, saya akan mensimulasikan teknik radiografi bitewing pada area gigi premolar dan molar. Selamat menyaksikan. Kita mulai dari tahap persiapan. Sebelum memulai pengambilan radiografi intraoral bitewing, operator telah menggunakan APD lengkap, melakukan anamnesa kepada pasien, dan memberikan inform consent sebagai bukti bahwa pasien telah mengetahui tujuan dan prosedur radiografi, serta mengetahui efek samping dan cara pencegahannya. Selanjutnya, operator akan mempersiapkan film, menggunakan apron, dan memberikan apron kepada pasien, serta menyiapkan tabung ronsen atau sinar X. Selanjutnya adalah tahap disinfeksi alat ronsen atau sinar X. Area yang akan didisinfeksi adalah area yang umum disentuh oleh operator, diantaranya adalah kontrol panel, handle, lengan bagian atas pada tabung ronsen, dan kon yang akan diarahkan pada mulut pasien. Cara disinfeksi alat ronsen adalah, pertama semprotkan larutan disinfektan pada area yang telah disebutkan sebelumnya, lalu lap dengan menggunakan tisu disinfektan, dan lakukan wrapping pada alat ronsen. Setelah selesai melakukan disinfektan, maka operator akan kembali menggunakan handscun lapis kedua untuk menyentuh pasien. Tahap selanjutnya adalah pemosisian pasien sebelum pemosisian film di mulut pasien. Pastikan untuk posisi garis oklusi pasien, yang merupakan perpanjangan titik alarmasi menuju tragus, sejajar dengan lantai. Kemudian kita memposisikan kepala pasien dalam keadaan bersandar, serta punggung tersupport. Persiapan alat dan bahan Pada teknik radiografi bitewing, operator dapat menggunakan teknik konvensional dengan menggaget tap atau dengan bantuan film holder. Berbeda dengan film holder periapikal, film holder pada bitewing memiliki bite block yang berada di tengah film. Berikut untuk ilustrasi aslinya. Pada kesempatan ini, saya akan mendemonstrasikan teknik dengan film holder, yang saya analogikan sebagai benda ini. Bagian dari film holder terdiri atas lengan, yang saya analogikan sebagai sumpit. Lalu terdapat bite block, yang saya analogikan sebagai penghapus. Dan terdapat film holder itu tersendiri, yang saya analogikan sebagai karton ini. Dan tidak lupa juga, terdapat lock catering, yang berperan sebagai beam aiming device. Pemasangan lock catering. Pasangkan lock catering pada film holder dengan memasukkannya ke dalam lengan film holder. Kita pasangkan sesuai dengan alur pada lengan film holder seperti ini. Pastikan juga untuk arah pemasangannya menghadap keluar. Berikut saya lampirkan ilustrasi aslinya. Selanjutnya, lakukan asepsis pada film. Pada kasus ini, saya akan menggunakan film berukuran 31x41mm untuk radiograf bite wing. Asepsis dilakukan dengan membasahi kain kering dengan cairan disinfektan, yang saya analogikan sebagai spidol ini. Setelah dibasahi, maka kita dapat mengusapnya pada permukaan film dengan gerakan satu arah, seperti ini. Setelah film didesinfeksi, maka film dapat mulai kita posisikan pada film holder yang telah kita persiapkan sebelumnya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya yang pertama, film diposisikan secara horizontal, dengan area sensitif atau yang berwarna putih menghadap dari locator ring, sebagai tempat atau arah sinar X akan datang. Sehingga kita pasangkan seperti ini. Tidak lupa kita periksa juga bahwa film ini harus tepat berada di tengah dari locator ring seperti ini. Pada kasus ini, saya akan mengambil radiograf bitewing area gigi premolar dan molar, sehingga saya akan melakukan beberapa pengaturan diantaranya. Pertama, film akan saya tempatkan diantara lidah dan juga gigi, seperti ini. Batas anterior film sebaiknya memanjang ke atas area kontak antara gigi kandilus serang atas dan gigi premolar pertama, kurang lebih seperti ini. Setelah film holder telah dipasang dengan tepat, maka instruksikan pasien untuk menggigit bite block dan pastikan kembali seluruh gigi telah terlingkupi di dalam film. Film ditempatkan sampai mulut pasien tertutup sempurna untuk menghindari berpindahnya film ke arah distal. Berikut untuk gambaran ilustrasinya. Pemosisian tabung sinar X yang saya analogikan kertas ini disesuaikan dengan locatering atau disebut sebagai beam aiming device. Pada sinar diproyeksikan pada pusat film melalui area kontak premolar dengan sudut vertikal minus 5 derajat. Tentukan titik penetrasi pada titik kontak antara gigi premolar kedua dan gigi molar pertama, kurang lebih seperti ini. Dan berikut ilustrasi fotonya. Setelah posisi pasien dan tabung sudah benar, maka kita dapat langsung mengatur kontrol panel sesuai dengan kebutuhan kasus dengan mengatur pemilihan foto, usia, gigi, dan waktu eksposur. Pada kasus ini, saya akan menggunakan radiografi batwing sehingga termasuk ke dalam radiografi konvensional. Maka saya akan menekan tombol ini. Selanjutnya, untuk pasien saya termasuk orang dewasa sehingga saya akan menekan tombol ini. Dan untuk area gigi premolar dan gigi molar yang akan saya periksa, maka saya akan menekan tombol ini. Pengaturan waktu dapat dilakukan pada bagian ini dan jika semua telah dianggap sesuai, maka dapat menekan tombol ini untuk melakukan eksposur. Sebelum melakukan eksposur, instruksikan pasien untuk tidak bergerak dan melihat ke depan. Fokus kepada satu titik. Selama eksposur, operator akan menunggu di luar ruang radiograf atau setidaknya enam kaki dari pasien. Setelah eksposur, maka operator dapat melepaskan film. Demikianlah simulasi proses pengambilan radiograf intraoral teknik bitewing pada area gigi premolar-remolar. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih atas waktunya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!